Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan di sini ada dua berita yang saya sampaikan yaitu terkait masalah pernyataan eh mengkumpul hukam dan juga terkait hebohnya viralnya EPI dan Bangser bertemu dan mereka sama-sama tersenyum nah berita pertama dulu saya bawakan beritanya dari demokrasi.id dengan judul kata Mahfud MD masyarakat jadi senang dan hidup lebih nyaman usai EPI dibubarkan demokrasi.id mengkopol hukam Profesor Mahfud MD menyampaikan bahwa tindakan pemerintah membubarkan ormas from pembela Islam atau EPI membuat kondisi politik lebih stabil pada akhir tahun 2020 dan awal 2021 Mahfud MD berujar pada waktu perailan tahun Presiden Jokowi sudah memberikan penegasan untuk mengubarkan kolompok-kolompok yang melakukan kekerasan salah satunya EPI Hai pada akhir tahun 2020 dan awal 2021 ditugaskan Presiden pertama kita mengakhiri kolompok-kolompok yang suka bikin kekerasan di berbagai daerah dengan tegas yaitu kita membubarkan atau molaran diteruskannya EPI karena legal standing jahat tidak ada kata Mahfud dalam diskusi secara daring Minggu 26 Desember 2021 bukan hanya kondisi politik yang stabil pembubaran EPI diklaim Mahfud juga berdampak terhadap kondisi di masyarakat masyarakat dinilai lebih memiliki kehidupan yang senang dan nyaman pasca pemerintah membubarkan EPI dan sesudah itu kan masyarakat senang ternyata terhadap eh terasa hidup nyaman sekarang sesudah itu dibubarkan maka politik stabil kata Mahfud MD diketahui pemerintah kita melalui Menteri Koordinator bidang politik hukum dan keamanan Mengkopul Hukan Profesor Mahfud MD secara resmi membubarkan organisasi prom pembelak Islam atau EPI dengan begitu segala kegiatan yang dilakukan oleh Ormas pimpinan Habib Rizik Syihab itu pun dilarang pasalnya FPI tidak lagi memiliki ilegal standing baik sebagai Ormas apabila dilihat dari keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 82 tahun 2013 yang ditanda tangani pada tanggal 23 Desember 2014 tidak hanya itu Mahfud MD juga mengatakan EPI tidak melakukan perpanjangan surat keterangan daftar atau SKT kepada negara per Juni 2019 sehingga sejarah secara dejur EPI sudah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan sejak 20 Juni 2019 itu berita pertama kawan nah ini yang kedua ini juga ini ya berita keduanya adalah saya bacakan dari media online malangtimes.com dengan judul viral bangser dan EPI rukung dan saling bantu dalam musibah sumeru media sosial dihubungkan dengan pemandangan tak biasa antara barisan ansur serbaguna atau bansir dan from persaudaraan Islam atau EPI pasalnya dalam video yang diunggah oleh akun Twitter at mcaops terlihat bansir dan EPI rukun dan bekerja sama untuk membantu korban erupsi Gunung Semeru di Lumajan Jawa Timur sebelumnya banyak yang menganggap bansir dan EPI berkomplik dan tidak bisa bekerja sama namun video tersebut menjadi bukti untuk menampik isu yang selama ini berodar siapa bilang tagar EPI dan tagar bansir tidak bisa bersatu anggota bansir mendatangi posko kemanusiaan prom persaudaraan Islam untuk bersinergi dalam membantu warga terdampak musibah erupsi Gunung Semeru di Lumajang sudah sepantasnya sesama utmat Islam salim merangkul tulis keterangan akun edmcaops pada Selasa 7 Desember 2021 dalam video itu terlihat salah satu perwakilan bangser dan EPI berdiskusi dan berbicara dengan warga mereka terdengar membicarakan layanan kesehatan bagi warga yang terdampak erupsi kemudian dibelakan mereka tampak tenda yang dilengkapi dengan persediaan makanan dan minuman tak cuma itu anggota bansir dan EPI juga saling goton royong membawa kardus air minum dan makanan terlihat mereka bisa bekerja sama dengan baik untuk membantu korban erupsi di Sumeru tak ayal pemandangan itu langsung menarik perhatian warganet mereka mengatakan pemandangan kerjasama bansir dan EPI itu sangat menyejukkan mereka juga berharap semoga tidak ada lagi oknum-oknum yang memecah belah mereka nah demikian saudaraku informasi ya terkait masalah yang ya EPI memang dibubarkan ya kan dari from pembelian Islam sudah dibubarkan ya kemudian disini muncul prom persaudaraan Islam dan orangnya itu juga rata-rata orangnya itu juga ya yaitu melaksanakan kegiatan sosial ya di Sumeru dan yang paling mencolok disini adalah adanya perwakilan bansir dan EPI ini yang menarik perhatian ya memang itu yang harus terjadi jadi jangan lagi ada yang mau memecah belah persatuan Indonesia karena kita semua adalah saudara sosial marak bangsa Indonesia secara umum dan lebih khusus lagi ya EPI dengan bansir adalah ya from persaudaraan Islam ini dengan bansir adalah ormas Islam yang masih memiliki paham yang sama ahli sunnah wal jamaah jadikan lucu kalau ada yang berusaha untuk mau memecah belah mereka ini kawan ya mudah-mudahan persadaraan persatuan ke depan semakin mantap ya semakin Hai karena hanya dengan persatuan lah kita akan tetap bisa bertahan untuk kuat dan menjadi negara yang berdaulat Hai jadi terima kasih kepada sahabat-sahabatku saudara-saudaraku yang sudah tidak lagi mengungkit-ungkit perpecahan jangan lagi lah Oh ya Hai karena masih ada saat walaupun masih ada satu-dua yang terus berusaha untuk memecah belah persatuan ya ini berhenti lah begitu ya berhenti Hai nah Hai ini sudah mantap ini Hai apalagi dulu siapa Abu Janda kalau udah pakai bansir Oh jelek-jelek kan Nano EPI Oh male Hai itu kurang mantap Nah sekarang sudah jarang kulihat Abu Janda pakai baju bansir makanya agak sejuk kulihat ini ya no pemandangan ini ya ke agak sedikit ya mungkin Abu Janda sudah sadar kali ya bahwa memang tidak bagus memecah bolasuh sama muslim mungkin sudah sadar kali ya Bu Janda kawannya ya mudah-mudahan semakin sadarlah karena ini fakta ini ya di lapangan ini mantap Oke ini aja bagikan videonya salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka NKRI harga mati hai 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 hai